Halo Sobat, sudah lama kita tak jumpa lagi untuk membahas mengenai COVID-19 Dan di video kali ini saya berjudul Zaman Kalabendu Sertai Kemunculan Ratu Adil Banyak sekali ya saya itu mengamati banyak sekali pengamatan-pengamatan analisa yang saya lakukan Ini semua demi memastikan, demi memadatkan informasi yang saya terima Dimana sebenarnya dunia itu saat ini ada di masa Kalabendu dan Kalasutra atau Kalasutrata Jadi dunia saat ini tuh sebenarnya ada di jaman Kalabendu dan di jaman Kalasurata atau Kalasutra Apa maksud Kalabendu dan Kalasurata atau Kalasutra itu? Kalabendu itu berasal dari dua frasa kata Kalabendu yang artinya waktu, zaman, masa, sedangkan bendu itu artinya tertutup Bendu, tidak ada jalan Kalasutra, kalah itu waktu, masa, zamannya, sedangkan sutra itu halus Maksudnya zaman Kalasutrata itu saat-saat ini seluruh dunia dalam masa jaman Kalasurata atau Kalasutra Yang dimaksud adalah zaman-zaman makhluk-makhluk halus berkuasa di dunia Makhluk-makhluk halus sangat ikut campur di alam manusia Contohnya banyak sekali orang menggunakan penglaris Banyak sekali orang menggunakan semar mesem Banyak sekali orang menggunakan pengasian Banyak sekali orang menggunakan ilmu kebal Banyak sekali orang-orang yang menggunakan pelet, guna-guna dan lain sebagainya Itu sebagai bentuk nyata Bahwasannya zaman ini itu zamannya Kalasutra Zamannya makhluk-makhluk halus berkarya, bekerja di alam nyata, di alam manusia Sedangkan zaman ini itu memang zamannya Kalabendu ya Dan melalui pengamatan-pengamatan yang sudah saya lakukan dengan terperinci Zaman Kalabendu itu dimulai sejak tahun 2018 Kalian masih ingat tahun 2018? Di tahun 2018 Banyak sekali bencana-bencana alam yang melanda dunia Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia Dilanda bencana alam Bencana alam yang paling parah dan paling banyak itu di tahun 2018 Seturut dengan ramalan dari Jayabaya Ramalan Jayabaya ya Bahwasannya ketika banjir ada di mana-mana Gunung-gunung meletus Gempa bumi di mana-mana Tsunami Saat-saat itu Orang-orang jahat itu masih berkuasa di dunia Saat-saat itu orang-orang jahat masih berkuasa di dunia Termasuk zaman ini Sekarang ini Ini orang-orang jahat masih berkuasa di dunia Tapi Kalau orang itu dibilang jahat Dia nggak terima Talan intropeksi diri aja deh Kalau kalian dikatain sebagai orang jahat Apa kamu terima? Pasti kamu nggak terima Orang jahat tidak akan terima dikatakan orang jahat Dimana mulai dari tahun 2018 Kalabendu dari sang maha puasa Kalabendunya Tuhan Diturunkan atas dunia ini 2018 Seluruh dunia dilanda bencana besar-besaran Arab Saudi yang dilanda badai Dilanda berbagai masalah Indonesia sampai Amerika dan lain-lainnya Dilanjutkan lagi Dengan bencana yang terjadi di tahun 2019 2018 banyak bencana alam Di susul 2019 Kemunculan COVID-19 Kemunculan virus corona Yang awalnya virus corona ini Hanya terjadi di negara China Dari satu negara itu Meluas sampai ke seluruh dunia Seluruh dunia Dilanda virus corona COVID-19 Seluruh dunia menjadi Warning Menjadi lampu merah Kewasfadaannya tinggi Bahkan Perekonomian menurun drastis Karena COVID-19 COVID-19 Melanda dunia Kira-kira sampai 2022 Dari 2019 Sampai 2022 Bukan hanya itu lagi Di tahun 2023 ini Di tahun 2023 ini Terjadi perang Di Israel dan Hamas Mulai 7 Oktober lalu Hamas meluncurkan Rukat-rukatnya Ke wilayah Israel Dan Israel ingin Membalas kejahatan Hamas Dan perang itu Masih berlanjut Sampai saat ini Bahkan pihak Israel Mengklaim Mampu berperang Bertahun-tahun Dengan pihak Hamas Israel siap Berperang Bertahun-tahun Dengan pihak Hamas Sampai pihak Hamas itu Musnah Wow Klaimnya Israel ya Dia siap berperang Bertahun-tahun Dengan Hamas Padahal Israel Dikepung oleh Negara-negara Arab Israel itu Ibaratnya Dia itu sendirian Dikelilingi oleh Orang-orang Arab Yang membenci dia Sungguh-sungguh Luar biasa Bukan hanya Perang Israel Dan Hamas saja Bahkan ditambah lagi Saat-saat ini Terjadinya lonjakan Virus Corona Varian yang Terbaru ya Terjadi lonjakan Corona dengan Varian baru Di Singapura Di Singapura itu Melonjak Virus Corona nya Ditambah lagi Malaysia juga Melonjakan Virus Corona Ini kewaspadaan Seluruh dunia Lagi Jangan-jangan Virus Corona Akan menyebar Di seluruh dunia Lagi Ingat Awal mula Virus Corona itu Hanya di China Tapi bisa Menyebar ke seluruh Penjuru dunia Itu hanya Satu negara Dan saat ini Sudah ada Dua negara Yang sudah terjadi Lonjakan Virus Corona Ini Membuat Kewaspadaan kita Kita harus Selalu berhati-hati Karena virus Corona Itu adalah Suatu virus Dia adalah Bakteri yang hidup Dia tidak Sebesar Kutu Tidak sebesar Semut Tidak sebesar Anjing Tidak sebesar Kucing Virus Corona Hanya setitik Kecil Hanya seperti Embun Seperti Debu Yang tidak Kelihatan Kalian ingat Debu Debu itu Tidak kelihatan Tapi ketika Debu itu Masuk ke dalam Organ kita Masuk ke dalam Mata Kita akan Merasakan sakit Sama Virus Corona Itu juga Tidak kelihatan Tapi ingat Bila Anda Terjangkit Anda akan Merasakan Selalulah Waspada Dengan Virus Corona Karena Virus Corona Sudah Mulai Lagi Menampakkan Dirinya Setelah Virus Corona Tidur Dengan Cukup Waktu Yang Cukup Lama Virus Corona Sudah Tertidur Sekarang Virus Corona Mulai Bangkit Lagi Kita Harus Selalu Waspada Dengan Semuanya Karena Covid Corona Ini Bukanlah Virus Sembarangan Harus Benar-benar Diperhatikan Jangan lupa Untuk Selalu Vaksin Vaksin Pertama Kedua Ketiga Seterusnya Karena Dengan Vaksin Itu Mencengah Virus Itu Masuk Kedalam Organ-organ Tubuh Kita Dan Dengan Vaksin Itu Memperkuat Daya Tahan Tubuh Kita Dan Imunitas Kita Dan Inilah Yang Diramalkan Sri Adi Jaya Sri Adi Jaya Baya Mengenai Zaman Kalabendu Ingat Perang Israel Dan Hamas Akan Menjadi Perang Jangka Panjang Dan Ini Mulai Membuktikan Bahwasannya Hari-hari Kiamat Sudah Mulai Dekat Kita Tinggal Menantikan Kedatangan Kehadiran Sosok Ratu Adil Di Dunia Kita Nantikan Sosok Ratu Adil Karena Ratu Adil Tahu Dengan Apa Yang Harus Dia Lakukan Ratu Adil Pastinya Dia Tahu Jauh Lebih Tahu Daripada Kita Ya Kita Tunggu Saja Kehadiran Ratu Adil Dan Jangan Lupa Dukung Terus Perjuangan Ratu Adil Dengan Klik Like Dan Subscribe Video Ini Tahu Tahu Terima kasih.